Kisah dimulai memperhatikan Cancal di pagi hari meratapi nasibnya, karena kini dia dan Arya masih dalam bayang-bayang ridima. Cancal marah kepada Arya atas kerobohannya 3 tahun lalu menghilangkan memori itu. Arya saat itu meminta Cancal tenang, dan jangan berpikir buruk dulu mah, kata Arya kepada mamanya. Lalu tiba-tiba Arya menunjukkan memori kepada Cancal. Melihat itu Cancal kaget, dari mana kau mendapatkan memori itu? tanya Cancal kepada Arya. Arya lalu mengenang kejadian setelah upacara. Ternyata Arya mendapatkan memori itu di tempat ridima melemparkannya. Memori tidak hancur karena api gagal mencapai memori itu. Setelah memastikan isi memori itu adalah video yang mereka cari, terlihat Arya dan Cancal merasa tenang dan sudah tidak berambisi lagi mentargetkan ridima. Berikutnya terlihat Isani melabrak ridima. Enak ya, kamu habis jalan-jalan dengan suami? Apa yang kau lakukan di bagasi mobil fans? tanya Isani. Ternyata Isani melihat kejadian ridima yang berhasil keluar dari bagasi mobil fans. Anda saja aku memiliki foto dan merekamu saat itu, kata Isani. Oh, bagus. Artinya aku beruntung kali ini, kata Ridima. Kalau kau mau menuduhku macam-macam, kau harus menunjukkan bukti yang kuat dulu. Mendengar itu, Isani pun geram. Tunggu saja, aku akan menemukan bukti kalau kau memiliki niat jahat kepada fans. Setelah itu, aku akan berdoa atas kematianmu nantinya. Tak takut sedikit pun, Ridima mengatakan kepada Isani, kau hanya menghayal Isani. Kau tak akan bisa membuktikan apapun. Mendengar itu, Isani pun pergi. Dan Ridima merasa bersyukur Isani tidak memiliki bukti apapun. Ridima turun ke lantai bawah dan kaget melihat nenek dan fans sedang melakukan upacara penghormatan kepada orang yang sudah mati bersama Panditji. Terlihat foto Ragini di sana. Ridima bingung. Kenapa fans melakukan ini? Padahal Ragini kan masih hidup, tanya Ridima di dalam hatinya. Fans selalu mendatangi Ridima. Kau pasti bertanya-tanya mengapa aku melakukan ini, kata fans kepada Ridima. Aku sengaja melakukan ini agar kau percaya padaku kalau Ragini telah tiada dan aku tak pernah memikirkannya lagi. Dulu, aku memang memiliki hubungan yang spesial dengannya. Dan kini semua kenangan itu telah kubuang. Kisahku dengan Ragini telah selesai selamanya, kata fans. Hubungan dengan orang yang telah tiada biarlah berlalu. Kini hubungan yang harus dibina adalah untuk orang-orang yang masih ada bersamaku. Nenek yang mendengar apa yang dikatakan fans merasa bangga pada keputusan fans. Nenek pun meminta Panditji memberikan sedekah yang telah disiapkannya kepada pakir miskin sebagai ungkapan kalau dia sangat bahagia hari ini. Fans selalu meminta Ridima untuk menemunya di taman nanti, karena dia akan menunjukkan sesuatu kepada Ridima. Lalu berikutnya, Panditji saat itu mengatakan kepada Nenek bahwa ada pertanda yang menunjukkan Ridima dan fans akan mendapatkan banyak rintangan dalam hubungannya. Karena mereka memiliki horoskop yang berbeda dan tidak bisa menyatu. Mendengar itu, Nenek kaget dan dia meminta Panditji bisakah kau memperbaikinya. Tetapi Panditji menjawab kalau dia menyerah, dia tidak bisa melakukan apapun saat ini. Kembali pada fans yang saat itu sudah berada di luar menuju taman tempat dia bertemu dengan Ridima nantinya. Fans diberhentikan Isani. Isani mengadu kepada fans tentang Ridima yang keluar dari bagasi mobilnya kemarin. Kau harus percaya apa yang kukatakan fans, coba kuperhatikan tangannya Ridima, dia tidak memiliki cincin di tangannya. Fans dan Isani pun membuka bagasi mobil. Lihat itu, ada cincin Ridima yang tertinggal di sana. Tapi ternyata itu bukanlah cincin, melainkan sebuah baut. Fans yang melihat baut itu pun mengatakan kepada Isani, kau tidak perlu mengarang cerita dan jangan ikut campur urusan rumah tanggaku, kata fans. Fans singkat cerita, fans meninggalkan Isani dan dia pun berada di taman bersama Ridima. Fans bertanya, Apa kau mau membantuku untuk melupakan masa laluku? Ridima menjawab ya. Baik, mari kita mulai dengan menghancurkan benda ini. Melihat benda yang dimaksud fans adalah patung Ragini, Ridima kaget. Kau harus menghancurkan ini, yang juga sebagai tanda menghancurkan segala kenangan di masa laluku. Maukah kau membantuku? Fans mengambil lagi palu yang dijatuhkan Ridima tadi karena kaget melihat patung Ragini. Dia memberikan kepada Ridima. Tidak apa, ambillah. Jika kau ragu, kita akan melakukannya bersama-sama. Sambil memegang palu bersama-sama, patung Ragini pun mereka hancurkan. Kini sepenuhnya Ragini telah hilang dari hidupku. Kau seharusnya senang, kata fans kepada Ridima. Isani melihat kejadian itu dari kejauhan. Fans bertanya, Dimana cincin pernikahan yang aku berikan? Ternyata Ridima memakainya di tangan sebelah karena tangan yang biasa dipakainya ruam. Mendengar itu, fans melirik kepada Isani. Menandakan, Apa yang kau tuduhkan kepada Ridima itu salah, Isani? Saat itu Ridima mulai berpikir, Kini aku memulai kisah baru dengan fans. Aku harus selalu ada di samping fans dan menukungnya. Kisah berikutnya terlihat Ridima bertemu dengan Kabir di taman yang biasa mereka datangi. Dengan dramanya, Kabir berpura-pura senang karena Ridima datang menemuinya. Kabir meminta Ridima duduk. Dia menunjukkan kain merah yang berisikan foto dan mengatakan kalau mereka akan puasa dan memakan git bersama-sama. Kabir bermaksud memperalat hubungannya lagi dengan Ridima agar dia bisa memperalatnya. Tapi sayang saat ini Ridima memiliki niat lain bertemu dengannya.